Terkait kebijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP untuk Bank Senturi pada tahun 2008, Wakil Presiden Budiono yang saat itu menjabat sebagai dirut Bank Indonesia mengatakan bahwa hal itu sudah tidak terelakkan lagi. Namun, pasca diperiksa KPK, Budiono mengatakan ia tidak bertanggung jawab terhadap pembengkakan dana Senturi. Menurutnya, lembaga penjabat simpananlah yang berhak menjawabnya. Lalu, mengapa LPS membengkakan dana talangan dari Rp650 miliar menjadi Rp6,7 triliun? Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami, Pak Bambang Susatio, selaku anggota tim pengawas Bank Senturi dari Partai Golkar. Dan di sambungan telepon kita juga bergabung dengan Andi F. Simangunsong, selaku mantan pengacara Robert Tantular. Selamat pagi, Pak Bambang. Ya, pagi. Pak Andi juga bisa mendengar kita? Selamat pagi, Mas Kriks. Baik, terima kasih. Baik, langsung pertama ke Pak Bambang. Saya dengar tadi bahwa Komisi 3 DPR mengatakan Wakil Presiden harus non-aktif. Mengapa, Pak? Ya, jadi pertama kalau kita melihat pernyataannya Budiono sendiri, mengatakan bahwa dia sebagai WAPRES sangat kesulitan untuk mengunik kewajiban hukumnya terhadap pemeriksaan di KPK. Karena terikat jabatan WAPRES-nya, artinya terikat dengan protokoler, protap, dan sebagainya. Nah, kami berkesimpulan bahwa mengingat pentingnya pemeriksaan ini, dan mungkin saja pemeriksaan Budiono tidak cukup sekali kemarin di dalam tahap penyidikan ini, sebaiknya beliau, kalau beliau memiliki sifat kenegarawan, ya, mundur sementara atau non-aktif sementara untuk tidak membebani KPK dalam hal pemeriksaan. Kemarin kan heboh, bagaimana hebohnya KPK dituding, apa namanya, diskriminasi, padahal itu masalah teknis daripada faktor keamanan atau protap yang memang harus jalankan pada Budiono karena terkait dengan jabatan sebagai Wakil Presiden. Jadi, sekali lagi, kita mendesak Budiono ini memperlihatkan sifat kenegarawannya dengan menonaktifkan diri. Walaupun juga kita tahu, dalam Pesko Pes kemarin itu, dia mencoba melakukan retorika pelarian atau retorika buang badan dari istilah kami di politik dengan menyalahkan pihak lain. Seperti misalnya dia menuding Dewan Pengawas di Bank Indonesia bawahannya dan LPS. Sementara, bukti-bukti yang kami terima itu bahwa LPS itu hanya melaksanakan perintah atau penugasan yang dibebankan terhadap lembaga LPS ini dari Komite, dari KSS. Anda kembali bersama kami dalam dialog di Jurnal Pagi seputar perkembangan terakhir dari Wakil Presiden Budiono. Nah, menurut Pak Bambang sendiri siapa lagi yang harus bertanggung jawab atas kasus ini? Karena kelihatannya saling lempar nih. Iya, jadi saya melihat ada pingpong besar dalam kasus ini. Yang pertama, kalau kita masih ingat Presiden mengatakan dia tidak tahu menahu, tidak pernah dilaporkan karena 13 hari berada di Amerika ketika belot ini diputuskan. Lalu kita juga sudah mendengar penjelasan Sri Mulyani bahwa dia tertipu oleh Bank Indonesia. Dengan data itu ya? Dengan data-data yang tidak valid atau direkayasa. Lalu kemudian kita dengar juga penjelasan LPS di Pansus yang mengatakan bahwa kami hanya memaksanakan perintah atau tugas daripada KSSK. Nah, sekarang kita dengar Wakil Presiden mengatakan juga dia tidak ikut bertanggung jawab karena itu ada tanggung jawab LPS dan tanggung jawab daripada Dewan Pengawas. Nah, ini pingpong luar biasa. Saya melihat ada yang hilang dari bangsa ini soal sifat kenegarawan dan sifat kepimpinan. Ini saling lempar ketika masalah ini timbul menjadi persoalan besar terkait dengan korupsi. Nah, kenapa saya katakan kemarin kami menilai dari tim UAS apa yang disampaikan Bu Dion ini bertolak belakang dengan fakta dan dokumen yang kami miliki. Saya tidak mengatakan Wakil Presiden ini melakukan kebohongan, tapi kita mengatakan bahwa Wakil Presiden mengatakan hal yang tidak tepat. Karena yang disampaikan Bu Diono bahwa Bang Suduri ini diambil alih, itu keliru. Ini kami memiliki bukti-bukti bahwa itu penyelamatan Bang Suduri pakai skema bailout. Ini adalah surat pernyataan Robert Tantular yang menyatakan kekesertaan dalam bailout. Lalu kemudian ini adalah jawaban resmi dari lembaga penjamin simpanan RPS yang menyentuhi Robert Tantular mengikuti dalam skema bailout. Artinya apa? Artinya penyelamatan Bang Suduri ini mengikuti skema bailout tidak seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden. Nah kemudian hal lain lagi bagaimana Wakil Presiden bisa menjelaskan sebagai mantan kebohongan bang Indonesia ketika itu rekayasa-rekayasa data yang dilakukan oleh dirinya. Yang pertama adalah ketika pemerintah FPJP dia merekayasa merubah peraturan dari 8% menjadi 0%. Dari 8% menjadi 0% ya? Nah faktanya kemudian ketika bank ini diberikan FPJP, posisi Bang Suduri ini sudah minus 3,3%. Artinya sudah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Yang kedua kemudian jaminan. Jaminan itu kurang dari 180% sebagaimana aturan daripada Bank Indonesia. Lalu kemudian penerimaan penjaminan itu diterima satu minggu setelah pencairan kredit. Nah ini adalah akte notaris yang boleh dikasih lihat ke kamera juga Pak sambil. Ini akte notaris Buntario Trigis ini. Ini dibuat berdasarkan surat kuasa dari Ibu Diono terhadap tiga pejabat Bank Indonesia dalam hal pencairan fasilitas pinjaman jangka pendek Bang Suduri Rp689 miliar. Nah apa yang terjadi yang aneh dan jangka di sini adalah bahwa akte ini tercatat dan terus di tangan-tangani pada tanggal 14 November jam 13. Artinya jam 1 siang. Dan kemudian cairnya jam 8 malam. Ini hari Jumat. Jadi pertanyaan berikutnya adalah pencairan bank di waktu yang malam hari apakah masih ada keliring jam 8 malam. Besoknya hari Sabtu. Nah kemudian fakta yang kami temukan juga ternyata penatangan itu jadi bukan tanggal 1. Eh bukan jam 1. Tapi? Tapi jam 2 dini hari. Artinya tanggal 15. Nah di sini tanggal 14 jam 1 siang. Tapi fakta yang kita temukan di lapangan itu jam tanggal 15 jam 2 pagi hari Sabtu. Nah kejanggalan-kejanggalan inilah yang mempertanyakan. Kembali bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Pak Bambang setelah 5 tahun seperti ini. Terus kemudian kemarin Pak Budiono setelah diperiksa KPK mengatakan ya sudah cari tahu saja aktor besarnya siapa. Apa ini sudah karena capek dituding terus atau ada petunjuk atau gimana? Ya jadi sebetulnya kalau dalam bacaan politik sebetulnya apa yang disampaikan Budiono itu mungkin kurang lebih bahasa bersayap ya. Artinya mungkin saja Budiono sedang meluling dirinya sendiri dan pasangannya ketika itu bahwa penyimpangan itu bisa saja terjadi di luar kebijakan dia. Artinya karena terkait kasus ini mendekati pemilu 2009 ketika itu dan kemudian Budiono berpasangan dengan SBI. Dan kemudian beberapa fakta-fakta juga kita melihat ada upaya-upaya yang menjurus kepada penampatan pengambilan bank ini untuk kegiatan-kegiatan pemilu. Ini sangat gamblang sesungguhnya hanya sayang karena kita kurang mendapatkan penjelasan atau laporan gamblang dari PPATK ketika masa hidup usai dulu sehingga kita tidak bisa terobos masuk. Namun kami menemukan laporan audit investigasi daripada audit forensik daripada bank LBPK terhadap bank senturi. Ini sangat jelas tergambar bagaimana modus pengaliran uang dana senturi ini melalui penyebaran di beberapa perusahaan namun bermuara nanti di satu perusahaan. Nah perusahaannya kebetulan adalah perusahaan penerbit koran jurnas. Nah penerimaan sini ratusan miliar jadi dia melalui beberapa PT ini skemanya masuk ke sini lalu ke sini akhirnya ke sini juga gitu. Nah ini adalah modus-modus daripada pencairan atau perampokan bank senturi ini melalui pencairan. Ada beberapa nomor rekening fiktif yang ditemukan oleh Susno Duwaji ketika itu. Mungkin kita masih ingat ketika Susno mengungkap ada supir praksi menerima puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Ada tukang tambel ban menerima ratusan miliar tapi hanya dilewatkan saja. Nah kenapa KPK tidak segera memanggil Susno Duwaji? Saya sempurna desak KPK, penyelidik KPK untuk memanggil Susno Duwaji. Karena ketika dia menjadi kabar eskim dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Budiono dengan temuan ribuan rekening fiktif itu, itu ada petunjuk bahwa Budiono ini telah melangkukan kejahatan perbankan. Makanya menurut berdasarkan keterangan Susno Duwaji dari Pansus DPR, nyatakan bahwa kami sebetulnya di Polri sudah akan memeriksa dan menetapkan Budiono sebagai tersangka. BAP juga ya? Sudah akan di BAP. Tapi karena yang bersangkutan mengikuti Pilpres, maka itu kita tahan dulu. Jadi tidak dikeluarkan dulu surat panggilan terhadap pemeriksaan Budiono. Padahal dia sudah memeriksa puluhan bahkan ratusan pejabat yang berkait baik di Bank Indonesia maupun di Bank Senturi. Namun pada akhirnya Budiono memenangkan Pilpres sehingga Susno Duwaji dalam kapalnya sebagai kabar eskim tidak bisa lagi memanggil yang bersangkutan. Berarti permainan untuk menyelamatkan Budiono atau aktor besarnya itu tadi? Nah menurut saya ada aktor yang lebih besar dari Budiono yang berada dalam permainan ini. Bahkan ketika kalau kita lihat notulen dan transkip daripada rapat-rapat Dewan Gubernur maupun keterangan si Mulyani, bahwa si Mulyani sangat intens dan sudah dengan tegas si Mulyani mengatakan bahwa Bank ini tidak bisa lagi dibantu karena sudah bobrok. Tapi kemudian ada desakan-desakan kepada dirinya bahwa Bank ini mesti diselamatkan. Nah penyelamatan ini dengan tujuan yang berbeda. Pak Andi tadi benar bahwa penilaian bahwa rebetan toal dirampok itu mungkin ada benarnya. Kenapa? Karena Bank ini sengaja di kalah kelilingkan, lalu kemudian diambil alih. Nah ketika pengambilan alih ini ya semua aliran dana-aliran itu bermain. Makanya KPK juga kita desak untuk memeriksa apakah ada rekening-rekening baru menjelang di bailout ini yang dibuka. Untuk tentu saya untuk tujuan-tujuan penampungan dana-dana yang bisa dilalihkan dari Bank sendiri dengan modus pengambil alihan Bank ini. Jadi ada dua persiwa terpisah kalau saya sampaikan ke Pak Andi. Bang Senturi di era robet dengan berbagai persoalannya, lalu kemudian agak kolaps dibantu dengan FPJP. Nah kemudian FPJP tidak bisa menolong lalu kemudian di-cut. Nah disinilah, sebenarnya yang diurus oleh DPR adalah setelah FPJP dan bailout ini. Ini karena menyangkut kekeluangan negara. Di sini kita tidak peduli. Ini urusan swasta dengan Bank Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa KPK harus lebih jeli menelisik logbook atau menyita buku log di Bank Indonesia itu. Disitulah sangat jelas tergambar siapa mengambil berapa dikirim kemana. Dari situ baru kelihatan. Menuju ke aktor besar juga. Karena di luar sana ada omongan bahwa... Ya kalau kita lihat beberapa tudingan, ada satu LSM yang punya data cukup mengagetkan. Dan kita nggak tahu dan kemudian dilaporkan. Tapi kita dapetnya ujung daripada laporan pihak-pihak yang dilaporkan itu tidak jelas. Itu menyasar kepada ketua-ketua tim saya sepasangan tertentu. Ada yang menerima ratusan miliar, ada yang menerima puluhan miliar itu sangat jelas dilaporkan. Pemilu maksudnya SBY di 2009 atau gimana? Saya tidak mengatakan SBY, tapi salah satu pasangan Pilpres ketika itu. Nah ini tugas KPK lah untuk mempertegas siapa pasangan tersebut. Siapa lagi pasangannya ya? Kan ada beberapa pasangan. Oh oke, oke. Nah berkait dengan penilaian Anda sendiri, apakah Bu Diono akan kena kasus ini? Saya agak pesimis kalau Bu Diono dikenakan atau ditapkan sebagai tersangka pada masa-masa rezim ini masih memerintah. Saya optimis Bu Diono akan sampai kepada, apa, kasus ini sampai kepada Bu Diono ini pasca yang bersangkutan lengser dari jabatan. 2014 ya. Karena saya yakin juga KPK memperhitungkan, tidak saya memperhitungkan aspek hukumnya, tapi aspek politiknya untuk menghindari turbulensi politik menjelang pemilu juga mungkin diperhitungkan. Sehingga sekarang ada permainan apa, buying time ya, dengan mendahulukan BM di pengadilan yang kita perkirakan nanti akan masuk pengadilan. Kalau nggak jadi Desember, Januari, lalu berlangsung beberapa bulan, lalu kemudian ketika putus, saya udah menduga BM akan banding, dan nanti akan berujung pada bulan Juni. Nah di Juni itulah nanti setelah lengser ada pemiliran baru, baru Bu Diono dan pihak-pihak yang lebih besar daripada Bu Diono mungkin bisa terseret di kasus ini. Pak Andi, mengenai data persiapan yang Anda sudah punya Pak Andi? Kalau kita lebih concern kepada masa-masa sekarang ini ya, masa-masa di mana Pak PM sudah dikenakan penahanan. Nah masa-masa ini memberikan stopwatch kepada timer kepada KPK bahwa dalam waktu paling lama 120 hari harus naik ke tahap berikutnya penutupan dan akhirnya disidangkan. Nah di masa-masa inilah KPK akan memutar otak untuk menyusun surat dakwaannya. Nah, utik paling krusial adalah surat dakwaan. Di mana disitulah KPK meyakini bahwa modus, modus tindak di dana korupsi yang dilakukan oleh gunung dan kawar-kawar adalah semaga yang terkuang dalam surat dakwaan. Terus terang, ada kekhawatiran dari kita selaku kuasa kubur berkampulan. Jangan sampai ini ada harapan besar dari masyarakat terhadap pasukan pencuri, siapa atur dakwaan dan lain-lain. Jangan sampai KPK akhirnya mengkaitkannya lagi-lagi dengan Robert Tantular. Nah karena kita pernah mendengar cerita ada pinjam-minjam antara Robert Tantular dengan 7.1 rupiah dan sudah dikembalikan. Terima kasih.